Intro Selamat datang di Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Dengan menyunjung tinggi moto Hredar Masanti, maju mengikuti perkembangan zaman, menyiapkan kadar pemimpin TNI Angkatan Laut yang tanggap, tanggon, dan terginas dalam menjawab tantangan masa depan. Di kampus Akademi Angkatan Laut inilah, para pemuda dan pemudi terbaik bangsa dididik dan dilatih menjadi perwira kesatria pengawal samudera. Cikal Bakal lahirnya Akademi Angkatan Laut, yaitu Institut Angkatan Laut atau IAL, yang diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1951. Dalam perjalanannya, mengalami beberapa perubahan nama hingga kembali menjadi AAL hingga sekarang, dengan sistem pendidikan 4 tahun yang menyelenggarakan program pendidikan D4 Pertahanan Sistem Pendidikan Nasional yang bergelar Sarjana Terapan Pertahanan atau STRHAN. Sejak tahun 2013, Akademi Angkatan Laut telah mendidik, melatih, dan mengasuh taruna wanita. AAL adalah badan pelaksana pusat TNI Angkatan Laut yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Laut, dengan tugas pokok melaksanakan pendidikan pertama perwira sukarela TNI Angkatan Laut tingkat akademi. Membangun AAL dengan sepenuh jiwa dan raga oleh lembaga yang kredibel untuk menyiapkan perwira sesuai dengan visi kami, yaitu mampu menghasilkan perwira TNI Angkatan Laut terbaik yang tanggap, tanggon, dan terngginas, sehingga mampu menjawab tantangan global dan berstandar internasional World Class Naval Academy. Misi Akademi Angkatan Laut adalah menyelenggarakan pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara bertahap dan berkesinambungan, menyelenggarakan penyaminan mutu dan evaluasi pendidikan, mengembangkan pendidikan yang berkarakter. Dalam melaksanakan visi dan misi disusun struktur organisasi Akademi Angkatan Laut yang terdiri dari, unsur pemimpin adalah gubernur dan wakil gubernur Akademi Angkatan Laut, unsur pembantu pemimpin, unsur pelayanan, unsur bantuan pimpinan dan pelaksana staff, serta unsur-unsur pelaksana dan pembina profesi. Fasilitas Akademi Angkatan Laut Akademi Angkatan Laut terletak di sisi utara kota Surabaya yang sebagian besar dikelilingi oleh laut dan bosom yang didukung dengan berbagai fasilitas pendukung pendidikan yang juga dapat digunakan oleh warga masyarakat untuk kegiatan olahraga dan rekreasi seperti kolam renang, stadion olahraga, gor, museum, dan planetarium. selain fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar, terdapat berbagai sarana dan prasarana yang khusus untuk mendukung kegiatan para taruna, yaitu akomodasi taruna, ruang kelas yang terdiri dari ruang smart class dan auditorium, fasilitas pelatihan yang meliputi bridge simulator, laboratorium bahasa, perpustakaan, lapangan tembak, dan sejumlah sarana olahraga seperti halan rintang, obstacle run, panjat tebing, ruang fitness, sarana ibadah, rumah sakit, dan tempat rekreasi di luar lingkungan Akademik Angkatan Laut. Setelah pendidikan integratif di Resimen Candragimuka Akademik TNI, Taruna Akademi Angkatan Laut, melanjutkan pendidikan profesi matra laut di kampus AL Bumoro, Surabaya. serta ditentukan korps dan program studi yang akan dijalani yaitu korps laut dengan program studi manajemen pertahanan matra laut, korps teknik dengan program studi teknik mesin kapal perang, korps elektronika dengan program studi teknik elektronika kapal perang, korps supply dengan program studi manajemen logistik dan keuangan matra laut, korps marinir dengan program studi manajemen pertahanan matra laut aspek darat. Selain itu, terdapat beberapa perwakilan Taruna AAL yang memiliki kesempatan untuk melaksanakan pendidikan di luar negeri dengan beasiswa selama 4 tahun, di NDE atau National Defense Academy Jepang, dan di YUSNA atau United States Naval Academy Amerika melalui ujian standarisasi College World International pada saat masih beradab di pendidikan integratif umat gelang. Setelah menerima pelajaran teori di kelas, para Taruna dan Taruna wanita melaksanakan latihan dan praktek di lapangan yaitu Latek Jala Shesha, Latek Kartika Jala Gerida, dan Latek Jala Yudha. Selain Latek tersebut, juga terdapat berbagai macam latihan dan praktek sesuai korps masing-masing. Guna mengembangkan bakat, minat dan intelektual, keimanan, wawasan kebangsaan, dan keterampilan, Taruna dan Taruna wanita mengikuti ekstra kurikuler yaitu Conversation, Selam Dasar, Menembak dengan Pistol dan Laras Panjang, serta Weekend Laut. Pada tahap akhir pendidikan, terdapat latihan integrasi Taruna Ureda atau Latsi Tarda Nusantara dalam bentuk kuliah kerja. Kegiatan ini merupakan wujud bakti sosial Taruna dan Taruna wanita tingkat 4 kepada masyarakat. Pada akhir pendidikan, Taruna dan Taruna wanita akan melaksanakan judisium, penutupan pendidikan, dan mendapatkan gelar sarjana terapan pertahanan atau STRHAN. Selanjutnya, dilaksanakan prasetia perwira oleh Presiden Republik Indonesia dengan pangkat Letnan 2. Terima kasih telah menonton!